Selamat datang di episode Cergamlia, cerita bergambar luar imajinasi aslinya. Nah, di sini kita disuguhkan dengan berbagai macam perilaku dan kebiasaan hewan pada umumnya, dimanipulasi menjadi agak berbeda. Jangan lupa dukung Cergamlia dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kita bisa kembali dengan episode-episode terbaru. Si Kancil Yang Bicik Pada suatu hari, ada seekor kancil yang licik sedang mencari lawan untuk lomba lari bersamanya. Karena dia merasa dia rajanya lari paling cepat. Dan di perjalanan, dia menemukan beberapa ekor siput dan tiba-tiba... Wih, lagi apa kalian di sini? Ujar Kancil Siput, sambil melongo melihat si Kancil Siapa di sini yang berani lawan aku? Kata Kancil Siput pun gerak Siput pun merasa aneh Karena tiba-tiba ada seekor kancil yang menghampirinya dan mengajaknya untuk lomba berlari Kok? Takut kan lawan aku? Udah deh, bilang aja Nyerah aja Gak usah sok-sokan mau lawan aku kamu Ujar si Kancil yang begitu sombongnya dengan nada tinggi bicaranya Kepada siput Siput pun menjawab Siapa takut? Ayo Aku berani kok lawan kamu? Pertandingan pun dimulai Seperti biasa si Kancil sudah sombong terlebih dahulu Dia pikir pasti dia bakalan memenangkan lomba itu Karena dia merasa bahwa siput itu jalannya lambat sekali Jauh dari dia yang super cepat Kamu pasti kalah lawan aku Kamu pasti gak bisa memenangkan pertandingan ini Pasti aku yang bakalan menang Sambil mengerik siput dan menoleh ke belakang Si Kancil selalu saja menyembuhkan dirinya Dan tiba-tiba dia berhenti sejenak Karena merasa sudah jauh dari siput Dan siput masih belum kelihatan batang hidungnya Dan akhirnya dia ketiduran di bawah pohon Siput pun berusaha dengan kerasnya Dan dia merasa sudah lelah Tapi dia terus berusaha Pokoknya aku harus bisa Dia berusaha terus dan tidak berhenti di tengah jalan Kemudian siput melihat Kancil yang tertidur Dan itu kesempatan dia untuk bisa menang Dan dia terus berlari semampu dia Dan akhirnya garis finish sudah di depan mata Di samping itu Si Kancil tiba-tiba terbangun Dan ingat bahwa sedang berlomba melawan siput Kemudian dia langsung berlari mengejar siput Woi! Awas kau ya! Aku akan mengejarmu! Si Kancil sambil mukanya panik Karena sudah ketinggalan jauh Satu langkah lagi dan Yes! Aku menang! Ujar siput sambil gembira sekali Teman-teman siput pun langsung menghampirinya Dan langsung bersorak gembira Karena kemenangan siput melawan si Kancil yang sombong itu Dan beberapa menit kemudian Si Kancil datang dan marah-marah Merasa kecewa dan tidak rela Kalau yang menang adalah siput Dia tidak menerima kekalahan Dan dia terus saja menggerutu Siput hanya bisa terdiam Dan mencoba berbicara dengan baiknya kepada si Kancil Bahwa tidak ada yang tidak mungkin Kalau kita mau berusaha Dan akhirnya si Kancil pun menangis Akhirnya bersambung Nanti dilanjut di episode selanjutnya Dan pesan yang disampaikan dari cerita ini Bahwa adik-adik semua yang menonton video ini Jangan sampai seperti si Kancil yang licik Dan hanya menyombongkan dirinya saja Karena dia sudah jago Dalam bidangnya yaitu berlari Tapi kita lihat dari sisi-sisi siput Dia memang lambat berlari Cuman dia terus berusaha Dan dia yakin dia pasti bisa Dan akhirnya dia meraih Kemenangan pada lomba lari tersebut Jadi buat adik-adik semua Jangan lupa berusaha Berdoa dan yakin Kita pasti bisa Dan jangan menyombongkan diri Karena di dunia ini Tidak ada yang tidak mungkin Semoga video ini bermanfaat Dan bagi adik-adik semua Setelah menonton video ini Jangan lupa belajar ya Nanti jika sudah selesai belajarnya Sudah beres semua kegiatannya Boleh lanjut lagi ke episode selanjutnya Sampai bertemu di episode selanjutnya Bye-bye